Aduh... Ih, kok ikut ikutan sih? Ini di bawah tangan mana? Dilihat sendiri. Ini seram! Percaya atau tidak, setiap pilihan yang kita ambil akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang ada di sekeliling kita. Seperti eksperimen berikut ini. Permisi, maafkan aku sebentar. Kamu nama siapa? Lely. Idam. Nindi. Kan disini banyak wahana. Kita main permainan sederhana menggunakan pulpen. Pulpen cuma ada dua ujung kan? Ujung yang tajam dengan ujung yang... Tunggul. Saya akan taruh di belakang punggung saya. Kemudian saya keluarkan. Nanti Lely harus menebak saya megangnya di belakang punggung ini. Itu yang tajam. Apa yang tumbuh? Idam harus bermain dengan saya. Membaca bahasa tubuh saya. Kalau kamu gagal nebak, misalnya kamu bilang ini tumpul. Dan ternyata ini tajam. Berarti saya gagal mengkomunikasikan ke kamu dong. Tiap saya gagal, saya kasih kamu 100 ribu. Kita main 10 ronde. Kalau gagal semua berarti kamu dapat? 1 ribu. Lumayan. Bagi tiga. Siap ya, Dam? Siap, siap. Siap ya? Ronde pertama. Diperhatiin ya. Ini udah berapa ronde ya? Oke. Dam, ronde pertama. Apakah ini yang tajam yang saya pegang atau yang tumpul? Lihat saya. Tajam. Tumpul. 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 Kita dapat 300 ribu lah. Tiga ratus ribu. Tetapi sebelum dibawa pulang, ada pesannya disini. Dibuka dalamnya, tunjukkan. Anda... Kala! Kala! Yes! Bagaimana mereka dapat menebak apakah yang saya pegang ujung pulpen atau bukan? Dan bagaimana saya dapat mengarahkan mereka untuk gagal tiga kali? Manusia memiliki motivasi mereka masing-masing di dalam pengambilan keputusan. Salah satu motivasi tersebut adalah uang. Jadi dengan mengatakan bahwa eksperimen ini melibatkan uang, hal ini akan membuka pikiran mereka untuk menerima sugesti dan arahan dari saya. Di saat pikiran mereka percaya bahwa mereka dapat memperoleh reward, hal ini akan mempermudah saya untuk mengarahkan setiap keputusan yang mereka ambil. Itu kenapa mereka dapat menebak sesuai dengan keinginan saya. Tintasimajit tidak terduga! Terima kasih telah menonton! Di era modern seperti sekarang, hampir semua orang dapat mengekspresikan dirinya melalui kamera yang ada di handphone mereka. Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan kamera ini dan selfie bersama bintang tamu saya, Fitri Tropika. Ikuti saya. Halo Fitri! Ya ampun, Mas! Aku nungguin dari SMA loh! Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuknya biasa bawain acara. Bawain acara aja? Nggak sama lagi urusi webstore juga. Webstore jual apa? Barang-barang yang unik-unik. Jual seperti ini? Nggak sih, tapi kita ada yang lain. Tapi kita tahu namanya. Tahu dong. Apa yang? Polaroid. Polaroid. Ngomong-ngomong tentang kamera, ini kan old school. Era digital sekarang hampir semua orang punya namanya handphone. Seperti selfie nggak? Selfie kadang-kadang sih. Biasanya selfie itu di tempat seperti apa? By feeling, by mood, atau memang... Kalau lagi cakep aja. Tapi gini, saya punya informasi buat kamu. Di tangan-tangan dulu. Oke. Baliknya. Ada sesuatu yang penting di sini untuk Fitri. Oke. Oke. Nah ini saya taruh di sini sehingga nanti... Sebetulnya nanti saya bawain Fitri kameranya. Oke. Nanti saya mau Fitri melakukan selfie. Oke. Ini di spot di mana saya ada di Jakarta ini. Saya mau Fitri buat tiga selfie. Oke. Tapi sebelum kemana-mana, kita melakukan permainan emajinasi dulu ya. Oke. Tapi duduknya harus lihat saya. Dua tangan di pahak. Bayangkan sekarang Fitri masuk ke sebuah... Seperti pusaran cahaya. Di mana ujung di sana... Seperti sebuah museum raksasa... Berisi dengan berbagai macam benda-benda kuno. Lihat di situ dan sekarang Fitri melangkah keluar dari pusaran itu... Masuk ke dalam ruangan yang besar sekali. Nah tiba-tiba muncul sebuah warna. Lihat warna putih yang jelas sekali, yang bersih sekali. Kemudian muncul sebuah figur. Figurnya seperti sebuah wajah. Nah wajah ini itu sedang berada di sebuah patung. Dan di situ juga ada sebuah warna merah yang sangat kuat sekali ya. Bayangkan lagi Fitri keluar dari tempat itu. Tidak sendiri ya. Tapi mengendarai sebuah objek. Sebuah hewan juga boleh. Biarkan imajinasinya bermain sendiri. Dan sekarang buka matanya. Selamat selfie. Terus tadi yang naik hewannya gimana? Biarkan saja pesannya masuk ke labu sadarnya. Mudah-mudahan kalau saya bisa mengarahkan kamu. Hasilnya cocok dengan ini. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke. Oke kameranya dipegang aja. Oke. Saya persilahkan ya. Oke. Hei ini jiwa lah. Terus tadi.